Naskah proklamasi yang ditulis sendiri oleh Presiden Soekarno akan dihadirkan di Istana Negara pada upacara peringatan detik-detik proklamasi pada selasa 17 Agustus. Sehari sebelumnya naskah tersebut diambil oleh pihak Sekretariat Presiden di gedung Arsip Nasional RI. Nantinya naskah ini akan disandingkan dengan bendera pusaka di mimbar kehormatan. Di kutub dari kompas.com, Sekretariat Presiden melakukan serah terima naskah asli teks proklamasi dengan Arsip Nasional RI pada Senin 16 Agustus. Naskah tersebut disimpan di sebuah lemari khusus di gedung Arsip Nasional. Kertas yang bertuliskan teks asli proklamasi dan coretan tangan Presiden Soekarno itu ditempatkan dalam sebuah map batik berwarna coklat. Sebelum dibawa ke Istana Negara, map berisi naskah asli teks proklamasi itu diletakkan dalam sebuah kota khusus. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden Sonny Kartiko mengatakan naskah ini ditempatkan dalam sebuah ruangan khusus dengan penjagaan ketat di istana. Tidak hanya itu, juga dilakukan pengaturan kelembapan dan suhu agar naskah tidak rusak. Sonny juga mengatakan bahwa naskah ini merupakan dokumen atontik sebagai bukti kemerdekaan Indonesia. Seusai upacara, dokumen tersebut akan dikembalikan ke Andri untuk disimpan kembali. Naskah ini akan disandingkan dengan bendera pusaka di Mimbar Khusus selama upacara berlangsung. Sementara itu, Direktur Preservasi Andri Kandar mengatakan naskah tersebut sudah kali kedua ditampilkan ke publik. Tahun lalu, naskah ini ditampilkan pertama kali dalam peringatan Hood ke-75 di Istana Negara pada 17 Agustus 2020. Untuk diketahui, teks asli tulisan Soekarno ini sempat dibuang karena dianggap tidak diperlukan. Naskah kemudian diketik oleh Sayuti Meli menggunakan mesin tik. Beruntungnya, naskah itu ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad Diyah atau BM Diyah sebagai dokumen pribadi setelah rapat perumusan naskah berakhir. BM Diyah kemudian menyerahkan naskah ini ke Presiden Soeharto pada tahun 1995. Adapun kondisi naskah sendiri telah mengalami kerusakan. Antara lain, terdapat sekitar 15 lubang pada bagian tengah. Kertas bekas dimakan serangga dan warna kertas berubah menjadi kuning kecoklatan. Pada bagian tengah dan bawah naskah terdapat bercah kecoklatan akibat reaksi kimia bahan perkat pada selotip yang mengering. Meski terdapat beberapa kerusakan, tetapi seluruh kalimat masih bisa terbaca dengan jelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.